What's up baseball fans, welcome back to Time Up Amin gue gak terlalu kaget karena kayaknya 2 tahun yang lalu setelah juara bersama PJ dia tuh sempet berpikiran untuk pensiun juga serta tahun lalu pun bisa tau gue juga masih berpikiran tapi kayaknya tahun ini baru bulat dia untuk pensiun jadi gue gak terlalu kaget untuk mas Amin sedangkan untuk mas Komin gue sedikit kaget karena gue umurnya masih oke lah ya 33 tahun beranjak ke 34 dan skillsnya masih oke untuk defense, untuk rebound jadi dia juga bisa ngajarin pemain-pemain yang masih baru masuk ke IBL tapi kata dia gue baca artikelnya dia tuh merasa kontribusinya dia untuk PJ udah sangat minimal sekali dan badannya dia butuh untuk recovery kalo mau pertanyaan berikutnya tuh butuh recovery yang lebih panjang jadi kalo main kadang-kadang badannya udah sakit-sakit jadi itulah kenapa alasannya mas Komin ingin pensiun tahun ini hari kita ngomongin tentang karirnya mas Amin dulu nah mas Amin ini boleh dibilang salah satu shooter terbaik lah ya di Indonesia boleh lah kita masukin top 10 shooter of all time bersama Riko Hantono, Johannes Wiener, Valis Bendatu, Muhammad Rifqi, Mario Wussang jadi mas Amin layak lah untuk masuk ke kategori itu menurut gue dan gue gak tau dia berapa tahun kalo gue nyari informasinya di Google susah banget berapa tahun dia bermain di IBL jadi menurut gue cukup lama ya 15 tahun ada lah ya main di IBL kayaknya berapa kali juara dengan SM pun gue gak tau mungkin 5 atau 6 ada kali ya dan juga dia sempet juara bersama Indonesia Warriors tahun 2012 dimana mereka mengalahkan San Miguel Berman dia di final ABL serta dia juara sekali juga bersama Plita Jaya orang mungkin inget dengan mas Amin seperti sebagai shooter tapi kalau gue bilang dia underrated sih sebagai defender dia juga defender yang bagus banget dan juga seorang entertainer menurut gue dia tuh bisa banget entertain the crowd selama sepanjang karirnya dia dan juga jangan lupa dia pernah juara Slendam Contest di IBL All Star kalau tahun 2009 jadi Mas Amin ini jiwanya entertainer banget sih menurut gue dan juga gak malu gitu depan kamera kalo di interview enak juga gampang juga dia ngobrol dengan kamera jadi gue seneng banget kalo setiap kali interview Mas Amin dan yang pasti dia juga ada berjasa untuk tim nasional Indonesia gue yakin dia harus ada lah ya 2 atau 3 medali perak di Sea Games so Mas Amin thank you banget kontribusinya untuk basket Indonesia dan gue sekarang Liko gue baca dari interviewnya dia tuh pengen banget membantu akademinya Coach Victor Roaring jadi gue harapkan itu akan terjadi siapa tau dia bisa membentuk pemain-pemain muda ini untuk jadi shooter-shooter hebat atau andalan tim nasional di masa yang mendatang jadi Mas Amin thank you again untuk kontribusinya untuk basket Indonesia sekarang kita ngomongin tentang Mas Comin nah Mas Comin ini boleh gue bilang power forward kali ya posisi naturalnya dan dia power forward dengan skills yang sangat bagus banget menurut gue dan dia mungkin boleh dimasukin ke top 10 power forward of all time bersama mungkin Rony Gunawan, Loli dan juga beberapa pemain lainnya karena memang skillsnya susah banget sih dicari untuk seorang big man sih dia bisa passing, food worknya juga bagus serta dia pertama tuh karirnya mulainya dari Bima Sakti Niko Stil ya kalau nggak salah di Malang lalu diambil oleh Plita Jaya mungkin setelah itu ini juga gue nggak bisa nemu nih informasi karena gue udah lupa juga tapi dia berjuara bersama Plita Jaya dan dia juga sering langganan jadi tim nasional dan gue nggak tahu nih mendatangnya dia karirnya ingin apa mungkin bisnis gue juga belum tahu mungkin gue coba DM tapi DM gue nggak dibalas but sukses selalu untuk Mas Comin di journey atau pertualangan berikutnya di karir dalam hidupnya so thank you juga untuk Mas Comin kontribusinya kepada basket Indonesia gua mau wakilkan semua fans di Indonesia semoga juga Mas Comin bisa masuk ke dunia perlatihan karena menurut gue ilmu nya Mas Comin banyak juga lalu up next nya untuk Plita Jaya saatnya beberapa pemain muda mereka untuk step up yang pasti untuk menggantikan Mas Comin adalah Valentino Wungan nah Valentino Wungan dan juga Adi Pratama juga mungkin boleh dibilang masuk kategori ini dua pemain ini akan menjadi tumpuan utama menurut gue untuk Plita Jaya musim mendatang sedangkan untuk Mas Amin gue seneng banget nih akhirnya jagoan gue mungkin akan mendapatkan waktu yang cukup banyak nih untuk bermain musim mendatangnya itu Gabriel Batistuta aka Gabu karena menurut gue anak ini jahat gue mainnya men tinggi badannya juga bagus size-nya nembaknya juga release-nya cepet tapi mungkin dia butuh pengalaman bertanding aja sih untuk lebih matang lagi di lapangan so gue harapkan Gabu akan mendapatkan menit cukup banyak musim mendatang dan serta gue gak boleh lupa ada Govinda juga nah Govinda ini juga bermain bisa posisi 3 dan posisi 4 jadi Gabu dan Govinda adalah mungkin dua pemain yang diharapkan oleh Plita Jaya untuk berkontribusi cukup besar sih di musim mendatang selain pemain senior lainnya ya tapi gue denger-dengar juga sekarang Plita Jaya ada pelatih baru kita lihat akhirnya bagaimana sistem barunya gue gak tau udah boleh diberitakan atau belum pelatih barunya jadi gue belum berani ngomong namanya but itu aja sih video gue hari ini kalau kalian jangan lupa untuk like kalau kalian punya komen tentang kedua pemain ini atau kalian punya kenangan-kenangan yang menarik tentang dua pemain ini kalian langsung bisa tulis aja di komen section di bawah guys thank you for watching jangan lupa untuk subscribe ke channel gue and I'll see you guys next video peace peace